Selamat sore Pak Kades Desa Asinan Ini terkait permasalahan petani ternak sapi yang sudah sekian lama Itu belum kunjung usai Itu Bapak sebagai kepala desa Mohon tangkapannya Pak Ya intinya kalau saya cucu sebagai kepala desa Pengennya ya semua itu diselesaikan secara Jangan sampai ada Tidaknya itu perselisihan antar internal kelompok Terlepas di dalam internal kelompok ada Suatu permasalahan tersendiri sebelumnya Saya harap ya Tetap kedepankan situasi dan suasana kolusif Adem, ayem, tentrem, asah, aseh, asuh Biarlah waktu yang nanti bisa menentukan Antara musibah dari teman-teman saudara-saudara yang ada di bantuan itu Dengan perbankan Saya yakin insya Allah dari perbankan juga mempunyai Toleransi untuk bisa menyelesaikan Walaupun permasalahan ini sudah lama sekali bertahun-tahun Tapi tidaknya sebagai masyarakat kecil dan juga apalagi bergabung dalam kelompok Yang intinya menurut saya cita-cita mereka itu sebenarnya juga Dari awal ingin menjadi orang sukses di bidang peternakan dan juga kelompok itu Tidak akan memikirkan atau mempunyai gambaran akan mendapat musibah seperti ini Jadi itu mas Mudah-mudahan atas doa kita bersama Kerjasama kita bersama Kedepankanlah diskusi komunikasi bersama Antara kelompok dan juga saya selalu kepala disasiak Untuk diajak berdiskusi bersama Mudah-mudahan sekali lagi Dari pihak bank juga memberikan suatu kebijakan ataupun toleransi Sehingga bisa membuat nyaman Dan juga tidak membuat kekerisahan di warga saya Apalagi yang nama-namanya itu tercantum dalam Atau istilahnya mempunyai anginan juga Jadi gitu mas G Saya minta doanya Mas mudah-mudahan Satu lagi pak Mau bertanya terkait pelaporan Pihak korban bagaimana pak? Pendapat bapak? Kalau seperti itu saya malah Belum bisa menyikapi Saya tidak mau ambil Bilangnya itu Stipulasi ambil resiko Malah saya tidak bisa memberikan gratifikasi masalah ini Oke pak terima kasih atas waktunya Ya mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai Amin Seperti yang kita rekom semua pak ya Oke terima kasih pak Terima kasih telah menonton